Halo Gardeners Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Hanim Di video kali ini saya ingin mereview perkembangan tanaman cabai setelah pindah tanam di pot satu-satu Alhamdulillah tanamannya sudah mulai pada besar saya juga akan mereview tanaman lain seperti tanaman kemangi dan juga tomat disini ada tanaman cabai yang masih kecil tapi ini tanamannya Alhamdulillah subur daunnya lebar tidak keriting seperti sebelumnya saya menanam cabai sekarang sudah ada perkembangan dan daunnya juga tidak menguning ini kita lihat disini lagi ini tinggal media tanam karena tanaman sawinya sudah habis dipanel saya nanti akan nanam lagi disini tanaman sayuran lainnya disini ada tanaman cabai yang sudah mulai besar disini banyak calon bunganya dan sudah ada yang berbunga akan tetapi bunga tanaman cabainya banyak yang rontok kayak disini nih ada nih rontokannya masih banyak bunga dari tanaman cabainya yang jatuh rontok ini kalau kayak gini rontok tetapi daunnya masih subur hijau semoga saja dia bisa jadi berbuah buah cabai yang banyak karena harga cabai sedang naik dan disini juga ada tanaman cabai yang ukuran kecil ini ada dua saya punya ada yang saya pakai penyangga karena setelah kemarin hujan banyak yang tumbang ini juga nantinya saya akan pakai penyangga karena Alhamdulillah di Jakarta semalam sudah hujan hujannya deras ini juga ada tanaman cabai yang besar dan Alhamdulillah daunnya juga subur akan tetapi belum ada yang berbunga ini kayak gini dia rontok nih masih banyak yang rontok calon bunganya kurang dipupuk ini juga tanaman cabai ukuran sedang semoga dia tetap tumbuh sampai berbuah amin dan kalau kita kesana ada tanaman pare benih tanaman pare saya sudah siapin penyangganya tapi dia tumpang sari sama tanaman tomat ini tanaman tomat yang saya pindah tanam dari pot karena ukurannya sudah terlalu besar saya pakai penyangga biar dia tidak robo dan sudah berbunga tinggal nunggu berbuah gak tahu dia berhasil berbuah karena lama sudah berbunga karena bisa jadi gagal pertumbuhan bunganya dan ini adalah bibit pare saya tanam dari biji sudah mulai tumbuh ke atas nanti saya akan nanti saya akan ikat lagi ke penyangganya agar merambat ini banyak sekali limbah kulit pisang dan cangkang tulur saya taruh disini agar menjadi pupuk organik dan disini ada tanaman kemangi sudah besar besar daun kemanginya sudah banyak ini saya sudah berkali-kali lalap daun kemangi disini kalau makan ambil kemanginya dari sini tidak usah beli Alhamdulillah daunnya subur hijau walaupun kemarin dia sempat mengering karena cuaca yang panas ini ada bunga-bunga keringnya ini dia nanti bakal tumbuh sendiri tapi kalau begini biasanya harus dikeluarkan dari daunnya agar bisa lebih cepat tumbuh dan disana juga ada penikir tapi penikirnya sedikit ya segitu saja review perkembangan tanaman cabe saya dan tanaman lainnya oh iya ini ada tanaman pandan sudah besar daunnya subur ini juga kalau bikin bubur sama kue sudah berkali-kali ini dipakai sama orang-orang rumah dan ini saya pakai media tanamnya air ya bukan tanah karena kalau tanah dia sering sekali mati kalau saya tanam dan tidak bakal ada kecuk karena ada ikan cupang di sini saya kasih ikan cupang biar tidak ada jentik nyamuk karena bisa kena duang berdarah dan cukup sekian video review perkembangan tanaman saya yang ada di halaman depan rumah Alhamdulillah sekarang Jakarta sudah terguyur hujan jadi tanaman saya tidak kekeringan lagi mohon maaf kalau ada kesalahan dalam pengucapan kata-kata saya Hanif pamit untuk diri Assalamualaikum Waalaikumsalam terima kasih terima kasih